Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumensekam Edisi kali ini ada sebuah cerita misteri yang terjadi di pondok pesantren Yaitu tentang jin muslim yang nyerupai santrinya Dan bagaimanakah kisah selengkapnya dari cerita horror ini Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri yang berjudul Jin muslim yang nyerupai santri di pondok pesantren Malam itu sejumlah santri di suatu pondok pesantren sedang memasak di dapur umum Tiba-tiba muncul seekor ulat besar berwarna hitam merayap perlahan mengampiri para santri Spontan salah seorang santri meraih golok di dekatnya Dan menebas tubuh ular hingga terbagi dua Ular pun tewas ketika Beberapa detik kemudian Berbagai peralatan di dapur umum berterbangan ke arah para santri Mereka tampaknya diserang oleh makhluk-makhluk gaib yang murka Salah seorang santri senior yang sangat mahkum dengan serangan tersebut Mengajak teman-temannya untuk segera menyelamatkan diri dan berkumpul di rumah Pak Kiai Pak Kiai pimpinan pondok pesantren yang akrab dengan julukan Abah Ajengan Sejenak tertegun setelah mendengar laporan tentang kejadian di dapur umum Beliau lalu menjelaskan bahwa ular hitam yang dibunuh oleh santrinya Sebenarnya jelmaan santri dari golongan jin muslim Menurut Abah Ajengan, santri beliau tidak hanya manusia Tetapi juga sejumlah jin muslim yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh sebagian besar santri dari golongan manusia Hanya Abah Ajengan dan beberapa santri senior yang dapat melihatnya Jadi, makhluk-makhluk tak kasat mata yang menyerang para santri di dapur umum Dengan melempar-lemparkan peralatan dapur Adalah para santri dari golongan jin muslim yang marah karena temannya dibunuh Abah Ajengan tidak marah kepada santri yang telah membunuh ular hitam tersebut Karena ketidaktahuan Sebaliknya, beliau berjanji akan meminta maaf kepada keluarga jin muslim Yang salah satu anggota keluarganya telah terbunuh Dan akan memperingatkan mereka Agar tidak pernah lagi memperlihatkan diri kepada para santri manusia Dalam bentuk hewan yang menyeramkan Supaya tidak terjadi lagi insiden fatal Yang dapat mencelakakan kedua belah pihak Untuk sementara, Abah Ajengan memerintahkan para santri dari golongan manusia Agar tetap berlindung di rumahnya yang cukup besar Beliau mendapat firasat Akan terjadi serangan lanjutan Dari para santri golongan jin muslim Firasat yang terbukti menjadi kenyataan Malam itu juga Abah Ajengan kedatangan rombongan tamu Yang mengaku sebagai keluarga jin dari Bagdad Tujuan kedatangan mereka tak lain Untuk menuntut balas Nyawa dibayar nyawa Mereka meminta agar Abah menyerahkan santri Yang telah membunuh anggota keluarga mereka Jika tidak Mereka akan mengubarkan perang melawan Pak Kiai Dan para santrinya dari golongan manusia Permohonan tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Abah Kiai sepoh yang bijak dan berilmu tinggi itu Menjelaskan kepada keluarga jin Bahwa yang dilakukan santrinya Bukanlah kesengajaan Melainkan tindakan spontan Untuk membela diri Karena takut dengan kehadiran jin Yang tampil dalam bentuk ular Abah memohon Agar mereka memaafkan santrinya Sekaligus meminta mereka Untuk tidak memperlihatkan diri lagi Dalam bentuk hewan buas Keluarga jin bersikeras Agar Abah menyerahkan santrinya Dan akan mengembarkan perang Bila permintaan mereka tidak dipenuhi Baiklah Kata Abah Jika kalian menginginkan perang Mari kita perang Maka meletuslah pertempuran Antara Pak Kiai dan para santrinya Dengan pasukan jin yang didatangkan dari Bagdad Para santri senior yang rata-rata jago silat Berada di garis depan Berada di garis depan Menghadapi serangan jin Sementara para santri junior Termasuk santri yang telah membunuh ular hitam Berlindung di rumah Pak Kiai Yang telah dipagari secara gaib Sehingga tidak bisa dimasuki oleh bangsa jin Pertempuran tersebut berlangsung berbulan-bulan Para saksi mata mengatakan Bahwa hampir setiap hari Para santri senior tampak berkelahi Dengan curus-curus silatnya Melawan musuh yang tidak terlihat Bagi orang awam Yang tidak bisa melihat jin Para santri senior itu Tampak seperti sedang berkelahi melawan angin Sementara itu Berbagai benda keras yang ada di pondok pesantren Berterbangan Dan ditangkis oleh para santri Cerita ini adalah kisah nyata Yang pernah terjadi di salah satu pondok pesantren Di wilayah kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat Sekitar tahun 60-an Belasan tahun kemudian Kisah nyata ini diangkat menjadi laporan bersambung Di majalah Menggel Majalah bulanan berbahasa Sunda Berdasarkan kesaksian orang-orang Yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung Rangkuman kisah ini Saya ungkapkan untuk membuktikan Bahwa kehadiran jin muslim Di berbagai pondok pesantren Yang turut memperdalam ilmu-ilmu agama Bersama para santri dari golongan manusia Adalah nyata adanya Mereka adalah golongan jin Yang menerima ajaran Islam Seperti yang tertulis dalam kitab sosial Quran Surat Al-Jin ayat 1-2 Katakanlah Muhammad Telah diwahyukan kepadaku Bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Bacaan Al-Quran Lalu mereka berkata Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Yang memberi petunjuk kejalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-sekali Tidak akan menyebutkan sesuatu pun Dengan Tuhan kami yang asa Juga dalam surat Al-Jin ayat 11-13 Dan sesungguhnya Di antara kami para jin Ada yang salah Dan ada pula kebalikannya Dan sesungguhnya Kami para jin telah menduga Bahwa kami tidak akan mampu Melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi Dan tidak dapat lari melepaskan diri darinya Dan sesungguhnya Ketika kami para jin Mendengar petunjuk Al-Quran Kami beriman kepadanya Maka barang siapa beriman kepada Tuhan Ia tidak perlu takut rugi dan berdosa Kehadiran jin muslim di pondok pesantren Pernah saya rasakan sendiri Pertama ketika saya masih anak-anak Di pondok pesantren milik wak saya di Sumedang Kedua, tatkala saya menjadi santri Di salah satu pondok pesantren di Tasik Malaya Saat saya masih remaja Pengalaman inilah yang akan saya bagikan kepada Anda Wak saya adalah seorang ulama besar Yang cukup terkenal di Tanah Pasundan pada zamannya Bukan rahasia lagi Bahwa para ulama zaman dahulu Juga zaman sekarang tentunya Selain sangat menguasai ilmu-ilmu agama Juga memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu kanuragan Atau ilmu-ilmu kedikdayaan Oleh sebab itu Banyak ulama yang dengan gagah berani Berdiri di garis depan Melawan penjajah Belanda Penjajah Jepang Gerombolan DITII Dan pasukan komunis Para beliau ini juga berani Mendirikan pesantren di tengah rimba Belantara Yang tak hanya penuh dengan binatang buas Tetapi juga jin, siluman, dan begal Wak saya yang biasa kami panggil dengan julukan Wak Ajengan adalah salah seorang ulama di Jawa Barat Yang mendirikan pesantren pertamanya Di tengah hutan yang sangat jarang dijamah manusia Hutan itu terletak di desa Kirisik Yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Sekarang Desa tersebut sudah rame penduduk Dulu sewaktu Wak Ajengan mendirikan pesantren Kirisik Bahkan belum bisa disebut sebagai desa Karena penduduknya yang sangat sedikit Di Kirisik saat itu Ada suatu kawasan hutan yang sangat angker Hutan itu tak bernama Dan sangat ditakuti penduduk sekitar Dan sangat ditakuti penduduk sekitar Tak ada yang berani mendatanginya Namun Wak Ajengan bersama istrinya Yang kami panggil Wak Istri Dan beberapa santri pemberani Justru membobat hutan tersebut Disana mereka mendirikan rumah Masjid Pondok tempat menginap para santri Dan menggarap sebagian hutan menjadi sawah Kepun palawija Juga membuat kolam ikan Atau empang yang cukup besar Banyak cerita-cerita seram Yang diungkapkan Wak Ajengan dan Wak Istri Ketika mereka merintis pertama Ketika mereka merintis pesantren Di kawasan hutan tersebut Munculnya jin dan siluman penghuni hutan Yang memperlihatkan diri dalam bentuk dan rupa Yang sangat mengerikan Adalah pemandangan sehari-hari Namun Satu persatu makhluk gaib itu Ditaklukkan Wak Ajengan Sebagian diantara mereka kemudian menjadi santri Yang sholat dan mengaji di pesantren Bersama santri-santri lainnya Dari golongan manusia Sedangkan jin yang tidak mau bergabung menjadi santri Melarikan diri ke bagian hutan yang lebih dalam Sewaktu masih bersekolah di sekolah dasar Saya sering diajak ibu Menginap di pondok pesantren Wak Ajengan Di sana saya selalu diingatkan Agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah Karena khawatir bakal diganggu jin Bahkan Setiap pergi ke kamar mandi pancuran di atas empang Yang tidak begitu jauh dari rumah Saya harus selalu ditemani Atau digawal oleh kakak sepupu yang sudah besar Cek Amih atau si cecek Saya memanggilnya demikian Adalah kakak sepupu perempuan Yang selalu mengawal saya setiap bermain di luar rumah Sambil menemani saya Cek Amih sering melihat-lihat kesekeliling Tuh Seernu ningalikan orang Katanya pada suatu hari Tuh Banyak yang memperhatikan kita Padahal Selain Cek Amih dan saya Tidak ada orang lain lagi di sekitar kami Menurut Cek Amih Yang memperhatikan kami itu tak lain bangsa jin Jika naun cek Tanya saya Seperti apa mereka cek Atau jika jilemak Ujar Cek Amih Ya seperti manusia Maraneh nama Jin baleger Nunya lantri di dia Mereka itu jin baik yang menjadi santri disini Para santri dari golongan jin muslim itu Tampaknya sering memperlihatkan diri dalam bentuk dan rupa manusia Paling tidak Seperti itulah yang dilihat oleh Cek Amih Dan sepupu-sepupu saya lainnya Kata si cecek Para santri jin itu tidak pernah mengganggu Kecuali terhadap anak-anak nakal Yang suka bikin ribut di masjid Saat itu Di sekitar pesantren Uwa Ajengan Memang sudah ada rumah dengan beberapa keluarga muda Yang punya anak-anak seusia saya Saya sering bermain dengan mereka di masjid Setelah selesai mengaji Dan terkadang menginap disana hingga subuh Jin itu pandai berubah-ubah bentuk Jin yang suka menyerupai manusia Biasanya jin baik Tapi kalau kamu ketemu jin yang memperlihatkan diri Dalam bentuk ular berwarna hitam Sebaiknya segera lari sekencang-kencangnya Karena yang seperti itu adalah jin jahat Sebagai anak kecil Saya memang mendengarkan celoteh kakak sepukus saya Tentang jin yang ada di pesantren Sampai pada suatu hari Saya bertemu langsung dengan salah seorang Di antara mereka Saat itu libur panjang sekolah Yang bertepatan dengan bulan mulut Rabiul Awal Dan entah mengapa Hampir setiap bulan mulut Saya sering dipertemukan dengan jin berbentuk manusia Saya diajak ibu untuk mengisi libur panjang Di pesantren Uwa Ajengan Sayangnya Uwa Ajengan tidak ada di pesantren Beliau sedang berkeliling ke berbagai desa dan kecamatan Untuk bertablik Beliau memang sering diundang ke berbagai tempat Untuk berceramah Terutama pada bulan-bulan mulut Guna mengisi acara-acara mulut dan Peringatan hari kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Kegiatan pangawasan Atau pengajian di pondok pesantren Diserahkan kepada Kang Ikin Anak sulungnya Yang kelak menggantikan Uwa Ajengan Sebagai pemimpin pesantren Saya juga ikut mengaji bersama para santri Setiap malam Usai sholat isya berjamaah Pada suatu malam Selesai mengaji Seperti biasa Saya dan teman-teman bermain di masjid berlantaikan papan kayu itu Tertidur lantaran kelelahan Tidur saya tidak terlalu nyenyak Saya sering terbangun Karena mendengar suara teman-teman yang masih berlarian Setiap kali terbangun Alias mendusin Seorang remaja putri yang saya kenal sebagai caami Selalu menyuruh saya untuk tidur lagi Tapi dengan bahasa isyarat Sambil menyelimuti saya dengan sarung C Antarkan abdika pancuran Kata saya ketika saya merasa kebelet ingin buang air kecil C Tolong Antar saya ke pancuran Si cece atau sesosok makhluk yang menampakkan dirinya sebagai si cece itu Mengangguk dan memberikan isyarat Bahwa dia bersedia mengantar saya ke pancuran di tengah kegelapan malam Si cece tidak lupa menyalakan obor bambu berisi minyak tanah Dengan sumbu dari sobekan-sobekan kain bekas Untuk menerangi jalan yang kami lalui Anehnya Di sepanjang jalan menuju pancuran Dan sebaliknya Ceamih yang biasanya tidak pernah bosan bercoloteh itu tidak berbicara sepatah kata pun Bahkan cericau saya yang biasanya ditingkahi uak riang si cece Kali itu hanya ditanggapi dengan anggukan kepala Tanpa senyum sama sekali Mungkin si cece mengantuk Dan merasa terpaksa mengantar saya Begitu pikir saya saat itu Sekembalinya di masjid Masih dengan bahasa isyarat Ceamih menyuruh saya untuk kembali tidur Dan menyelimuti saya Lalu dia pun tidur di sebelah saya Saya terbangun lagi Karena suara beduk subuh Bercampur suara teriakan anak-anak Teriakan itu berasal dari dalam beduk Para santri yang sudah berada di masjid Untuk berjamaah sholat subuh beramai-ramai menghampiri beduk Di dalam beduk ternyata ada dua orang anak teman saya bermain menangis ketakutan Para santri yang tampaknya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu Malah tertawa-tawa sambil menurunkan anak-anak tersebut Kata para santri Jin muslim yang suka mengaji bersama mereka Terkadang berbuat jahil Mereka suka memindahkan anak-anak yang tidur di masjid ke dalam beduk Beduk masjid terbuat dari kayu gelondongan berukuran besar Yang dibolongi di tengahnya Dengan bentangan kulit sapi yang diikat kencang Di salah satu ujung bolongan Sebagai lahan untuk ditabuh Beduk tersebut digantung di salah satu pojok masjid Dengan ketinggian sekitar 1 meter dari lantai masjid Anak-anak usia 8-9 tahun seperti saya saat itu Tidak mungkin bisa masuk ke dalam beduk Bila tidak ada orang dewasa yang memasukkannya Jadi sangat mungkin Bila para santri Jin jahil itulah Yang memasukkan teman-teman saya ke dalam beduk Namun peristiwa yang sering terjadi itu Tidak membuat anak-anak bosan bermain Dan menginap di masjid Saya merasa beruntung Karena saya selalu dikawal oleh si cecek Atau ceami Dimanapun berada Sehingga jin-jin itu tidak berani mengganggu saya Tapi si cecek sudah tidak berada di masjid Ketika keributan di waktu subuh itu terjadi Mungkin si cecek sudah pulang ke rumah Esok paginya di rumah Cecek tidak ke masjid sepanjang malam tadi Pan AWW mata menang sari di masjid Lanjutnya Kan perempuan tidak boleh tidur di masjid Kan perempuan tidak boleh tidur di masjid Terus Terus Saha nunyebutin abdi Nungantarkan abdi ke pancuran Nukulem digigirin abdi Sane cecek Lalu siapa yang menelimuti saya Yang mengantar saya ke pancuran Yang tidur di samping saya Cecek bukan Ceamih tertawa tergelak-gelak Lain lain cecek Kenwai demanai nama Jinbager Kata Ceamih sambil menyebut sebuah nama Nama santri jin muslim yang menyerupai beliau Bukan bukan cecek Biar saja Dia itu kan jin baik Sejak itu Setiap kali saya dan teman-teman bermain di masjid Jin yang menyerupai Ceamih sering terlihat berdiri di salah satu pojok masjid Memperhatikan kami Lagi-lagi tanpa senyum Tidak seperti si cecek yang murah senyum Kehadiran makhluk tersebut Tampaknya tidak disadari oleh teman-teman saya Belakangan Setelah saya beranjak remaja Terungkap bahwa santri jin muslim yang menyerupai Ceamih itu Memang disuruh si cecek Untuk mengawal saya selama berada di pesantren Menggantikan beliau yang tidak bisa terus-menerus menemani saya Itulah sekelumit pengalaman saya Bersinggungan dengan santri dari golongan cin di pondok pesantren Uwa Ajengan Tatkala saya masih bocah Setelah naik kelas 2 SMA di Jakarta Kakak saya yang mengurus dan membiayai saya Mengirim saya untuk melanjutkan sekolah di sebuah pesantren di kecamatan Singaparna, Tasik Malaya Tak jauh dari Gunung Galunggung Saya menjadi santri di pesantren tersebut Hingga lulus SMA Untuk kemudian kembali ke Jakarta Melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Selama berada di pesantren tersebut Saya bersekolah di siang hari Dan malam harinya mengaji Memperdalam kitab-kitab klasik yang di kalangan pesantren Disebut sebagai Kitab Kuning Kitab-kitab berisi kajian ilmu-ilmu agama Seperti fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan bahasa Arab Pengajian-pengajian itu biasanya dipimpin oleh para santri senior Ada seorang santri senior yang sangat akrab dengan saya Namanya Kang Hapit Hampir setiap petang antara waktu asar dan maghrib Saya sering mendatangi beliau untuk sorogan Semacam les privat Guna memperdalam kitab Al-Jurumiyah Kitab berisi pelajaran tata bahasa Arab tingkat dasar Setelah selesai sorogan Biasanya kami mengobrol tentang berbagai hal Termasuk tentang jin muslim yang menjadi santri di pesantren kami Menurut Kang Hapit Ada sejumlah jin muslim yang menjadi santri Dan berbaur dengan santri-santri manusia di pesantren kami Termasuk jin yang dibawa beliau dari kampungnya Bernama Abdullah Sambil bergurau Beliau sempat mengatakan Akan memperkenalkan Abdullah kepada saya Tapi saya menolak sambil bergidik Kang Hapit tertawa menyaksikan tingkah saya yang ketakutan Selain mengajari saya bahasa Arab Yang sampai sekarang tidak saya kuasai dengan baik Kang Hapit juga sering membangunkan saya setiap pukul 3 dini hari Untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud di masjid pesantren Tidak banyak santri yang bertahajud pada jam-jam segitu Bahkan terkadang hanya Kang Hapit dan saya Berkat Kang Hapit Saya jadi terbiasa bangun pukul 3 dini hari untuk sholat tahajud Meskipun beliau sedang pulang kampung Lalu tibalah bulan mulut Lagi-lagi bulan mulut Bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW Setiap bulan mulut pesantren meliburkan kegiatan pengajian Karena kiai pimpinan pondok dan para santri senior Harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya Untuk berdakwah Termasuk Kang Hapit Guru saya Banyak juga santri yang memanfaatkan libur pengajian itu Untuk pulang kampung Kecuali para santri yang bersekolah seperti saya Jadi suasana pesantren pun terbilang sepi Seperti biasa Saya terbangun pukul 3 dini hari Lalu berangkat menuju kamar mandi umum di tengah sawah Yang berjarak sekitar 200 meter dari asrama pondok Sawah baru saja ditanami benih padi Sehingga pemandangan sekitar pun terasa lengang dan sunyi Di pematang sawah Di dekat kamar mandi umum Saya berpapasan dengan seorang santri Yang tidak saya kenal Assalamualaikum Ucapnya Waalaikumsalam Jawab saya sambil menepi Untuk memberinya jalan di pematang sawah yang cukup sempit itu Beberapa detik kemudian Saya menoleh ke arah santri tadi pergi Tapi ternyata sudah menghilang Padahal wajarnya Dia masih terlihat berjalan di pematang sawah yang cukup panjang itu Saya yang pernah mengalami pertemuan dengan santri jin di pondok pesantren Sewaktu masih anak-anak Serta sering mendengar cerita-cerita tentang jin muslim yang menjadi santri di berbagai pondok pesantren Tidak terlalu terkejut Mungkin dia salah satu santri dari golongan jin Pikir saya sambil merinding Setelah mandi saya menuju masjid Sebelum memasuki masjid Saya berwudu dan mencuci kaki di kula Kolam kecil tempat berwudu di pintu masjid Di dalam masjid ketika hendak bertakbiratul ikhram Saya mendengar ada orang lain yang berwudu di kula Di dalam hati saya bersyukur Bahwa ada teman yang juga bertahajud Tidak lama kemudian Ada tepukan pelan di pundak saya Bertanda ada orang yang meminta bergabung untuk menjadi makmum Saya pun mengeraskan bacaan saya Terdengar ucapan Amin Setelah saya selesai membaca surat Al-Fatihah Juga suara takbir dan iktidal Mengikuti ucapan saya Begitu pula ucapan salam terakhir Biasanya saya bertahajud sebanyak 8 rokaat Dengan 4 kali salam Di akhiri dengan sholat witir 3 rokaat Dengan 2 kali salam Suara makmum yang mengucapkan amin Dan mengikuti ucapan lapat takbir Iktidal Dan salam Terus terdengar hingga rokaat terakhir sholat witir Saya tidak pernah menoleh ke belakang Meskipun sudah selesai mengucapkan salam Karena saya merasa yakin Bahwa yang menjadi makmum saya saat itu adalah manusia Setelah saya witir Saya bertafakur Memajatkan puja dan puji Kepada sang holik Dengan suara pelan Dan saya tidak mendengar lagi Suara-suara yang mengikuti zikir saya Mungkin mereka langsung pulang ke kamarnya masing-masing Esoknya yang menjadi makmum sholat tahajud Bertambah Karena suara-suara yang mengucapkan amin Dan ucapan lainnya Terdengar lebih dari satu orang Lagi-lagi saya tidak curiga Hingga tibalah malam ketiga Pada malam ketiga Seperti malam-malam sebelumnya Makmum terdengar berdatangan Setelah saya mengucapkan takbiratul ikhram Pada awal rokaat pertama Usai sholat witi rokaat terakhir Terasa ada tangan mencolek pinggang saya Mengajak bersalaman Saya pun menoleh ke belakang Terasa ada tangan menggenggam tangan saya Seperti bersalaman Namun tangannya tidak terlihat Dan saya pun baru sadar Ternyata tidak tampak seorang makmum pun di belakang saya Hanya saya sendiri di masjid itu Taukah Anda apa yang saya lakukan selanjutnya Sarung saya ikatkan di pinggang Dan dengan gerakan yang tidak mungkin dapat saya lakukan Dalam kondisi biasa Saya meloncat keluar masjid melalui jendela yang cukup tinggi Dan berlari menuju kamar Dengan napas terengah-engah Hingga beberapa malam setelah itu Saya tidak berani keluar kamar Meskipun saya selalu terbangun pada pukul 3 dini hari Saya tidak pernah lagi bertahajud Saya baru berani pergi ke masjid Setelah terdengar adhan subuh Untuk bergabung berjamaah dengan santri-santri lainnya Yang tidak pulang kampung Beberapa hari kemudian Kang Habit yang sudah kembali ke pesantren mendatangi saya Itulah kalimat pertama yang diucapkan Kang Habit kepada saya Kenapa kamu tidak istiqomah? Tidak istiqomah bagaimana? Itu kan sudah bagus kamu rutin sholat tahajud setiap malam Kenapa tiba-tiba berhenti? Nyes Ucapan Kang Habit seakan menghujam ulu hati saya Kening akan menghujam ulu hati saya? Tanya saya Kok akan tahu saya tidak tahajud? Kang Habit pun menjelaskan Bahwa beliau mendapat laporan dari Abdullah Santri jin muslim yang dibawa dari kampungnya Rupanya Abdullah adalah salah seorang makmum saya Abdullah Kata Kang Habit selalu menunggu saya di masjid Pada 3 perempat malam Untuk menjadi makmum sholat tahajud Tapi saya tidak pernah datang Kang Habit dengan nada yang cukup tegas Meminta saya untuk kembali bertahajud Di masjid pada jam yang sama Dan berusaha sekuatnya mengusir rasa takut Saya menyanggupi dengan syarat Kang Habit menemani saya Tapi Kang Habit tidak mau Kata Kang Habit Tahajud adalah ibadah yang sangat personal Tidak boleh bergantung pada orang lain Malam itu saya memberanikan diri untuk kembali ke masjid Pada pukul 3 dini hari Guna melaksanakan sholat tahajud Saya berusaha sehusuk-husuknya Untuk mengusir rasa takut Lalu Satu persatu terdengar makmum berdatangan pada rokaat pertama Setelah takbiratul ikhram Suara-suara amin dan suara-suara mengulang ucapan saya Terdengar begitu hikmat Usai witir Suara-suara itu masih terdengar mengikuti kalimat-kalimat likir yang saya ucapkan Lambat laun Suara-suara itu menghilang Berganti keheningan Keheningan yang luar biasa Keheningan yang nikmatnya tidak dapat saya lukiskan dengan kata-kata Saya bersama para santri jin muslim Seakan melebur dalam tapakur Demikian Sobat Misteri Sunyemen Sekam Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyemen Sekam Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!